Nah akhirnya ini banyak orang-orang yang berlomba-lomba untuk menerapkan pola hidup sehat ya dari sering olahraga, menghindari rokok, makan sayur dan buah, tidur cukup tapi tetap saja terkena penyakit kronis yang akhirnya membuat orang berpikir, ah buat apa jaga pola hidup sehat kalau itu kita bakal sakit lalu mati gitu ya Nah disini nih ternyata kesalahannya, banyak orang yang hanya fokus dengan kesehatan fisik namun melupakan kesehatan mental padahal salah satu kunci utama hidup sehat ada di kesehatan mental yaitu bahagia, kok bisa? Dimana bahagia merupakan sebuah keadaan atau perasaan senang dan tentram, bebas dari segala hal-hal yang menyusahkan Ketika seorang kurang bahagia, maka mereka akan mencari pelampiasan untuk mendapatkan rasa bahagia itu Biasanya pelampiasan itu akan dialihkan ke pola hidup tidak sehat Seperti merokok, ketika setelah merokok tubuh menjadi lebih rileks, berenergi dan pikiran lebih tenang Kafein, minum kopi biar bisa lebih bersemangat dan berenergi Alkohol, bahkan sampai narkotika Nah, selain itu ketika kita stres akan semakin meningkatkan keinginan untuk makan makanan yang tidak sehat Kepengen nyemil, gorengan, kepengen makan yang manis-manis agar mendapatkan rasa bahagia tadi Sayangnya, rasa bahagia yang didapatkan dari pola hidup tidak sehat malah akan semakin meningkatkan resiko penyakit kronis Yang kedua, saat merasakan tidak bahagia biasanya lebih gampang emosi Sering marah-marah, merasa tertekan dan banyak pikiran Secara tidak langsung itu dapat meningkatkan detak jantung dan kontraksi otot jantung yang lebih kuat Tubuh juga menghasilkan hormon stres seperti adrenalin, nol adrenalin dan kortisol Nah, peningkatan detak jantung ini dapat menyebabkan pembuluh darah semakin kuat memompak darah ke seluruh tubuh Yang menyebabkan sering nyeri kepala Resiko hipertensi, tekanan darah tinggi Serta kontraksi jantung yang terus-menerus bisa menyebabkan serangan jantung Selain itu dapat meningkatkan resiko struk atau pecahnya pembuluh darah pada otak Makanya kalau ada orang yang hipertensi dan mengarah ke struk Itu biasanya kurang bahagia Mereka sering marah-marah, kesepian, sendirian atau merasa tertekan Serta banyak sekali hal-hal yang dipikirkan di otaknya Yang akhirnya mengarah ke penyakit hipertensi dan struk Yang ketiga orang yang sering kerja kantoran Ketika teman-teman bahagia maka akan merasakan relax gitu ya Namun ketika stres, banyak tekanan, tuntutan pekerjaan Tak dimarahin atasan atau mengejar deadline Otak-otak akan menjadi tegang Jika ketegangan ini berlangsung terus-menerus Akhirnya akan menimbulkan rasa nyeri pada otak Biasanya paling sering nyeri pada leher Nyeri pada pundak, nyeri pada pinggang Bahkan sampai nyeri pada betis Nyeri kronis pada otak tersebut Paling sering dialami oleh teman-teman yang kurang merasakan bahagia Ketika bekerja dengan posisi lebih banyak duduk Stres juga dapat mengganggu pernafasan kita Ketika teman-teman merasakan panik, tegang, cemas Atau menghadapi ujian Atau menghadapi hal-hal yang meningkatkan rasa stres Itu bisa menyebabkan gejala sesak nafas Dan nafas cepat antara saluran hidung dan saluran pernafasan Bagi orang normal, tubuh dapat beradaptasi dengan baik Namun jika teman-teman punya resiko penyakit pernafasan sebelumnya Seperti asma, PPOK Stres ini dapat meningkatkan resiko kambuhnya asma Apalagi jika panik dan cemasnya teramat sangat Stres itu juga bisa menyebabkan pola tidur tidak beraturan Nah ketika seorang bahagia, biasanya tidur akan terasa nyenyak Namun ketika teman-teman mengalami stres Otak akan terus-menerus berpikir Cemas, takut, depresi Akhirnya tubuh memang sudah kelahan Namun karena otak terus-menerus bekerja Maka membuat teman-teman sulit untuk tidur Stres juga bisa menyebabkan permasalahan pada saluran cerna Jadi ketika teman-teman stres Itu bisa meningkatkan asam lambung Yang menyebabkan rasa nyeri sekali di ulu hati Bahkan rasa yang tidak nyaman pada area perut Jadi bisa teman-teman perhatikan nih Gejala asam lambung ini Memang muncul karena Salah pola makan Atau muncul karena adanya stres Dan perasaan kurang bahagia yang dialami teman-teman Sistem reproduksi Baik pada pria maupun pada wanita Stres tingkat tinggi Entah dalam pekerjaan Dalam rumah tangga Ataupun memikirkan permasalahan ekonomi Itu juga ternyata dapat mempengaruhi Reproduksi baik pria maupun wanita Ketika teman-teman merasakan stres Itu dapat menurunkan gairah seksual Bahkan menyebabkan disfungsi Ereksi dan impotensi pada pria Stres kronis juga berdampak negatif Pada pematangan sperma Sehingga dapat menyebabkan kesulitan hamil Pada pasangan yang sedang mengalami Permasalahan dalam rumah tangganya Pada wanita Stres juga dapat mempengaruhi menstruasi Biasanya remaja yang stres ujian Stres percintaan Stres dimulai orang tua Itu akan mengalami menstruasi Yang tidak teratur Loncat-loncat menstruasinya Selain itu Stres juga menyebabkan gairah Bercinta wanita menurun Dan berdampak negatif Pada kemampuan wanita Untuk hamil Apalagi saat hamil Stres ibu berdampak negatif Terhadap perkembangan janin Hingga masa kanak-kanak Pada balita Nah selain itu Kondisi stres pada tubuh Dapat meningkatkan reaksi inflamasi Atau peradangan Yang dapat memperparah Kondisi penyakit Seperti penyakit diabetes Penyakit kanker Penyakit HIV AIDS Bahkan penyakit tuberculosis Dan penyakit ginjal Serta liver Itu ketika seseorang Mengalami peristiwa stres Entah dia tidak terima Dengan penyakitnya Entah tidak ada support Maupun dukungan Daripada orang-orang sekitar Itu akan semakin meningkatkan Resiko keparahan penyakit Dan memperlambat Kesembuhan penyakit Maka sangat-sangat Disarankan seseorang Untuk bisa melakukan strategi Pengurangi stres Apa saja itu? Nah yang pertama Identifikasikan dulu Apa penyebab dari stres Teman-teman Jadi dicatat Dan dicari tahu Kira-kira apa saja Hal-hal yang bisa teman-teman lakukan Untuk menurunkan tingkat stres tersebut Yang kedua Bangun hubungan yang kuat Pada orang-orang sekitar Yang bisa Men-support teman-teman Jangan dipendam sendiri Kebanyakan orang-orang Yang merasakan Tidak bahagia Dia hanya Memendam Mendam saja Akhirnya perasaan itu Semakin menggerogoti Diri sendiri Dan memperparah Kondisi penyakit Jadi jangan malu Untuk meminta tolong Pada orang-orang Di sekitar teman-teman Istirahatkanlah pikiran Sangat disarankan teman-teman Untuk mengambil istirahat Dari pekerjaan Dari rutin tasa hari-hari Atau Memastikan Dapat istirahat cukup Tidur yang cukup Refresing Kurangi kafein Kurangi media sosial Komputer Televisi Dan lakukan aktivitas Yang bisa menurunkan stres Seperti yoga Latihan relaksasi Dan latihan bernafas Untuk membantu Menurunkan resiko stres tersebut Jika semua usaha itu Sudah dilakukan Namun tidak membuahkan hasil Maka jangan malu Untuk pergi Ketenaga profesional Seperti psikiater Psikolog Ataupun dokter spesialis Kejiwaan Untuk membantu Mengatasi stres Yang teman-teman perasakan Nah oleh karena itu Buat teman-teman Sangat-sangat disarankan Untuk mengatasi stres Agar bisa hidup Lebih bahagia lagi Ya Dan Dari teman-teman See you di video lanjutan ya